Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Man Prabowoan Nah kali ini kita akan belajar lagi ketukan-ketukan dasar di dalam bermain drum Kita akan belajar dari bukunya 1 juta drum groove Infor for time, kalau teman-teman bertanya saya beli bukunya dimana Saya beli bukunya di amazon.com Harganya berapa? Harganya kurang lebih sekitar 400 ribuan Dikirim sekitar 1 bulan dari Amerika ke sini Jadi memang buku ini cukup mahal Tapi ini buku berisi ketukan-ketukan dasar yang menurut saya bagus Sehingga teman-teman bisa melatih ketukan-ketukan Ketika teman-teman ingin bisa memainkan lagu ini, lagu itu, segala macam Nah biasanya lagu itu dibentuk dari ketukan-ketukan dasar Makanya disini sebut 1 juta drum groove Ada ketukan-ketukan 2 per 4 yang teman-teman bisa gamukan menjadi ketukan 4 per 4 Kalau teman-teman nggak tahu 2 per 4, 4 per 4 itu apa Teman-teman perlu membeli e-book saya Yang mana disini juga saya sertakan disini 42 ketukan dasarnya E-book saya ini berisi pelajaran drum dasar banget Jadi buat teman-teman yang memang dari dasar banget dan belum bisa main Dan dari nolnya tuh nolnya nol besar gitu Saya kasih panduan dari tahapan yang paling nol sekali Sampai teman-teman bisa mengerti dan tahu gitu loh Ini bisa teman-teman latih selama setahun cukup gitu loh Dan kalau teman-teman melatih ini dengan benar Teman-teman akan mulai terbuka Dan disitu nanti teman-teman akan menentukan bahwa Gue akan terus lebih serius lagi belajar drum atau enggak gitu Sehingga ini akan sangat menghemat uang teman-teman ketimbang teman-teman kursus Kalau teman-teman kursus sebulannya katakanlah misalnya Sebulan 300 ribu belum biaya pendaftaran gitu Kalau misalnya di tempat saya seperti itu gitu Pendaftaran 300-600 ribu itu baru last 1 bulan Dapat apa nggak? Dapat apa-apa juga gitu Dapat ilmu yang cuma tahu gitu aja Setahun kemudian 12 x 3 3,6 juta Ini hanya sekitar 200 ribuan gitu Udah termasuk ngongkos kirim Untuk detail mengenai harganya berapa Teman-teman silahkan cek di bagian deskripsi di bagian bawah Sehingga teman-teman akan bisa pelajari Ini berisi e-book Yang ada E-book itu adalah buku elektronik yang bisa dibuka di handphone Di komputer, di segala macam Seperti ini Seperti ini Ada gambarnya, ada note baloknya Ada audionya, ada videonya Ada video di mana saya mencontohkan Jadi teman-teman bisa latih sendiri Kalau teman-teman nggak punya drum Juga saya berikan solusi di dalam e-book ini Gimana cara supaya latihan teman-teman bisa Misalnya teman-teman sawa studio musik Terus latihan apa yang saya berikan di sini Karena kalau teman-teman less drum pun Kalau teman-teman nggak punya drumnya di rumah Sama aja Karena biasanya guru drum teman-teman akan memberikan PR Tolong dilatih di rumah Lunggu depan udah harus bisa Nah kalau teman-teman nggak punya drum Latihnya di mana? Sama aja kan Mendingan beli e-book saya Jauh lebih hemat Jauh lebih Untuk setahun teman-teman tahu Dan kemudian Teman-teman akan bisa menentukan Oh yang dibutuhkan untuk Bermain drum itu Ini, 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 ini Segala macem gitu lah Oke Dan ini e-book amat-sangat Amat-sangat, sangat, sangat murah Kalau saya bilang Karena nantinya teman-teman perlu Membeli alat-alat yang lebih mahal Daripada sekedar e-book saya gitu Oke Kita akan masuk Untuk detailnya di bagian bawah Dan kalau teman-teman merasakan Misalnya, oh gue udah bisa nih Tapi Tangan kiri gue kaku Atau gue mainnya Tangan gue bermasalah Beli DVD-nya Jujo Mayer Secret weapons for the modern drummer Yang versi subtitle bahasa Indonesia-nya Silahkan Di bagian bawah dari deskripsi video ini Ada Klik aja Dan teman-teman akan Melihat DVD ini Dengan subtitle bahasa Indonesia Oke Kita akan masuk ke materi Example 29 Yang di dalam e-book saya juga ada Oke Kita akan mainkan disini dulu Sebenarnya saya udah pernah ngajarin juga Jadi saya gak akan terlalu ngulang-ngulang lagi ya Coba cari video-video saya sebelumnya Dimana saya menjelaskan lebih detail Dia mainnya seperti ini Hi-hatnya akan selalu Stabil Stabil itu yang dimaksud Yang stabil Seperti itu Enggak Terus bahas namanya Nah kalau teman-teman memainkan itu masih Masih kayak Ngikut kakinya Tangan ngikut kaki atau enggak Pertama yang teman-teman harus lakukan adalah Tangannya dulu aja Udah bisa tangannya Main tangan dengan pelan Baru kemudian Tangan dengan kaki Tangan kirinya jangan dulu ya Jadi Di hi-hat pertama Bass drumnya dua kali Di hi-hat kedua Enggak ada apa-apa Di hi-hat ketiga Bass drumnya juga enggak dimainkan Antara hi-hat ketiga Dengan hi-hat keempat Bass drumnya masuk Di tengah-tengah dia Terus di antara Hi-hat keempat Dengan kesatu Ada juga bass drum Jadi kalau saya ulang Kalau sudah bisa itu baru kemudian teman-teman masukkan snare drumnya di tangan kiri Mainkan itu dulu dengan stabil Karena biasanya seringkali ketika saya mulai Murid-murid saya sudah bisa memainkan tangan kanan dengan kaki kanan dengan stabil Ketika dimasukin snare drumnya mulai hilang Loh kok jadi ngacau lagi Jangan Berarti teman-teman belum bisa memainkan Antara tangan kanan dengan kaki kanan dengan stabil Terus akan dulu bisa stabil Sehingga ketika dimasukkan tangan kirinya enggak akan masalah Dan ini perlu teman-teman latih sampai kecepatan tertentu Nah kalau di saya kan memberikan audio Di mana teman-teman menjadi patokan Bahwa kecepatan minimal yang harus teman-teman mainkan adalah Sampai di kecepatan yang ini Jadi kalau teman-teman baru bisa mainkan Bagus, bagus banget Tapi jangan berhenti sampai di situ Latih terus sampai tamponnya bisa cepat dan bisa sama secepat ini Minimal kecepatannya bisa sama dengan audio itu Kalau mau lebih cepat jauh lebih bagus Tapi minimal, minimal banget Minimal banget sama cepatnya sama audio yang di situ Makanya saya berikan di ebook saya contoh audionya Jadi teman-teman ketika sudah bisa memainkan Terus puas Tunggu dulu Belum Belum jangan puas dulu Udah bisa sampai secepat itu enggak? Karena nanti ketika teman-teman mulai memainkan lagu Ini fungsinya untuk dimainkan ketika teman-teman mencari lagu Misalnya lagu apa gitu Misalnya teman-teman Lagu apa gitu Misalnya kayak gitu Kedengarannya gitu tuh Karena disini sudah melatih latihan-latihan yang ada disini Ini teman-teman akan bisa Terus misalnya denger lagi Tadu 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 Kayaknya gitu ketukannya Lagu apapun ya Tadu Atau misalnya Tadu 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 Lagunya Maroon 5 Itu kan ketukannya kayak gitu Maroon 5 Sunday morning Sunday morning rain is falling Tadu 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 Jadi fungsi-fungsi latihan ketukan-ketukan dasarnya Itu adalah untuk melatih Koordinasi tangan dan kaki Sehingga ketika nanti teman-teman mendengarkan Lagu yang teman-teman ingin bawakan Teman-teman akan Gampang aja Karena teman-teman sudah melatih koordinasi-koordinasinya Melalui buku ini Melalui e-book saya ini Jadi teman-teman akan jauh lebih mudah Dan kemudian nanti Disini kita bisa Pengembangan dari yang ini Misalnya sudah bisa memainkan disini dengan cepat Lata berikutnya adalah pindahkan ke right cymbal Kalau cuma gitu mah gampang ya Tapi kalau kita tambahkan hi-hat satu lagi Yang dimainkan dengan kaki Jalan terus gini Apakah jadi gampang Biasanya rata-rata Murid-murid saya akan mulai Kacau ketika ditambahkan Padahal cuma nambahin kaki doang Yang tadinya Nggak ada Nggak ada Tidu Tak Nggak ada hi-hat Sekarang tambahin hi-hat Sudah bisa itu Baru kemudian kita akan memainkan Di tangan kanan kita Nggak cuma di satu suara aja Tapi di bel Ini bagian bel Dengan bagian bodi Jadi ada dua suara gitu Dan akan lebih-lebih menarik Dan itu juga biasanya Lumayan agak sedikit Membuat bingung Atau kalau teman-teman ingin Mau benar-benar jadi beda banget Pakai gunakan Hi-hat kedua Atau apal gitu Yang bunyinya bisa beda Dengan ini Jadi ketika saya mainkan Dia akan Kurang lebih seperti itu Teman-teman Dan saran saya Jangan cuma ditonton aja Video saya Karena teman-teman Nggak akan jago Kalau cuma nontonin aja Nggak akan kemana-mana juga Teman-teman cuma Membuang-buang waktu Dan membuang Kuota internet Kalian kalau cuma Nontonin video saya Tapi dilatih Download video saya Kalau teman-teman Bermasalah dengan Kuota internet Masukkan ke handphone Sewa studio musik Di kuota kalian Terus latih Sehingga teman-teman Akan bisa Memainkan Apa yang saya sharingkan Atau Kalau teman-teman Serius Beli e-book ini Harus wajib kudu Karena disini akan Memberikan Petak dan gambaran Dan dasar yang bagus Sehingga teman-teman Akan bisa Berkembang menjadi Dumber yang Bagus Dan kemudian Setelah itu Teman-teman akan Bisa memutuskan Dan buat teman-teman Yang selanjutnya Sudah Leri pamula Tapi masih Tangan gue kok Kaku ya Tangan gue mati Ini tangan gue Nggak hidup Tangan kiri gue Gila kaku banget Ini Jujur Mayer Secret reference For the murder and drummer Banyak latihan-latihan Disini Yang bagus-bagus Detailnya ada Di bagian bawah Dari video saya Di bawah ini Oke Kalau begitu Sekian dulu Sharing dari saya Kalau teman-teman mau ikutan Belajar Dram dengan saya Saya membuat grup Di facebook Yang saya beri nama Grup khusus Untuk tahu Seperti apa grup khusus Saya di facebook Silahkan Di bagian Deskripsi Dari bawah Di bawah video ini Saya memberikan link Yang menjelaskan Mengenanya Apa itu grup khusus Kalau begitu Sampai ketemu lagi Di video saya Selanjutnya Salam drama